Halo semua welcome back to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kami lawan kesehatan channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan nah kali ini kita akan menginformasikan mengenai lawangan di rumah sakit permata keluarga wisada grup ya di sini rumah sakit permata wisada grup sendiri ada dua yang pertama ada rumah sakit permata depok dan rumah sakit permata begasi nah di sini kita akan menginformasikan mengenai lawannya ada di rumah sakit ini jadi buat teman-teman semua silahkan bisa menonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini agar lebih berkembang setelah dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi dan jangan lupa untuk men-share ke temen-temennya siapa tahu ada posisi yang dibutuhkan untuk informasinya silahkan teman-teman langsung masuk saja ke rumah sakit permata usada grup ya di sini untuk website dari rumah sakit permata usada silahkan teman-teman langsung masuk saja atau link di sini RS permata usada grup ya jangan lupa untuk dikasih grup karena memang ada banyak rumah sakit dengan nama yang sama ya jadi ada juga yang di Jawa Jakarta jadi kita menambahkan tulisan grup di belakangnya maka nanti akan ada tampilan seperti ini kemudian disini silahkan teman-teman langsung masuk ke websitenya di www.rspermata.co.id kemudian teman-teman tinggal klik saja di sini maka akan ada tampilan seperti ini ya untuk informasinya nah untuk informasi lebih lengkapnya silahkan teman-teman langsung masuk ke karir di rumah sakit permata keluarga usada grup ya di sini ya tinggal klik saja nah disini ada dua rumah sakit ya yang membuka lawangan silahkan teman-teman yang juga berminat di rumah sakit permata depok di sini ada di silahkan untuk mengirimkan di HRD RS permata depok Jalan Muhtaraya nomor 22 sawangan depok 16511 Indonesia atau silahkan mengirimkan email ke hrd underscore rspd at rspermata.co.id atau di RS permata Bekasi di jalan legenda raya nomor 9 mustika jaya Bekasi 17158 Indonesia atau ke email hrd underscore rspb at permata.co.id nah untuk mengetahui informasinya tinggal teman-teman scroll ke bawah saja ya untuk pertama disini ada ada lawangan yaitu perawat ya untuk pendidikannya pendidikan profesional ini eh ini ya jadi untuk detailnya silakan teman-teman langsung eh melihat aja ya kualifikasi pendidikan pengalaman crossgraduate juga bisa melihat str komunikasi baik jujur dan tanggung jawab dan bisa bekerja sama kemudian yang selanjutnya tinggal teman-teman lihat di sini ya jadi silakan teman-teman tidak ada setelahnya untuk mengirimkan lamaran langsung ke websitenya atau ke emailnya di sini atau langsung saja ke rumah sakitnya ya udah yang kedua adalah k3RS yaitu S1 kesehatan masyarakat untuk V detainya bisa teman-teman lihat di sini ada pria wanita pendidikan S1 kesehatan masyarakat K3 usia maksimal 35 tahun memiliki pengalaman menjadi K3RS memiliki sertifikat K3 jujur disiplin dan bertanggung jawab kemudian untuk informasi selanjutnya di sini ada kepala instansi rawat inap yaitu pendidikan profesi dokter dan MARRS ya untuk selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat untuk informasinya yaitu pendidikan profesi dokter dan mas kemudian memiliki str mengalaman minimal 1 sebagai kepala instansi versi dari 2 dipersilakan untuk melamar kemudian memiliki sertifikat ACLS ATLS hyperclass komunikasi baik jujur tanggung jawab dan bekerja keras keras ya jadi untuk subjek CV-nya yaitu selanjutnya untuk mengetikkan KA instalasi rawat ya atau KA titik INS seranap ya di subjeknya dan selanjutnya ada koordinator teknik di sini kita lihat ya kita lihat di sini pria pendidikan D3 teknik pengalaman koordinator atau PC berjiwa kepemimpinan loyang lintas interpeting tunggu jujur disiplin dan bertanggung jawab dan yang selanjutnya bisa melihat yang apotekar ya pendidikan pendidikan D3 farmasi walaupun di sini Februari tanggal 28 di sini silakan teman-teman juga bisa langsung melamar saja dan tidak ada salahnya yang langsung memasukkan alamaran ke email di HRD ini atau temen-temen bisa langsung ke HRD Respormata Depok ya tapi jika teman-teman disini ingin mengirit biaya ya silakan bisa teman-teman tinggal mengirimkan email saja ya untuk mengirit dan tidak usah mengeluarkan biaya ya disini untuk kualifikasinya bisa temen-temen lihat pendidikan D3 farmasi memiliki pengalaman atau fresh graduate meriah STR komunikatif jujur disiplin bertanggung jawab serta bisa bekerja sama secara tim kemudian yang selanjutnya kita lihat informasinya disini kita bisa yaitu teknik medik kemudian pendidikan D3 medik kemudian bisa teman-teman lihat untuk kualifikasinya ya pria usia maksimal minimal maksimal maksimal 35 tahun pendidikan D3 teknik pengalaman minimal satu tahun di bidang yang sama menikah STR dapat pekerja sama tim kemudian komunikatif disiplin jujur dan bertanggung jawab untuk kualifikasi dari teknik medik nah untuk yang selanjutnya disini ada laboratorium yaitu pendidikan minimal D3 analis kesehatan buat teman-teman yang D4 analis kesehatan tidak ada salahnya untuk melamar ya disini untuk kualifikasinya sendiri ada pria wanita usia maksimal ini ya 35 tahun pendidikan minimal 33 D3 analis kesehatan nominik STR pengalaman minimal 1 tahun sebagai analis kesehatan fresh graduate dipersilahkan untuk melamar dapat bekerja sama secara tim dan komunikatif disiplin jujur dan bertanggung jawab untuk subjek CV nya silahkan teman-teman bisa tulis lab ya jadi setiap untuk informasinya di paling bawah ada subjeknya silahkan sesuaikan dengan yang diminta oleh rumah sakit bermata depok nah ini untuk informasinya yaitu yang buka RS permata depok ya jadi tapi tidak ada salahnya silahkan teman-teman bisa langsung disini melamar atau mengirimkan email ke rumah sakit bermata depok ya di hrd underscore rs pd rs pd at rs permata.co.id untuk yang di depok untuk yang bekasi yaitu hrd underscore rs pd at rs permata.co.id nah mungkin seperti itu saja untuk informasi eh informasi lowongannya dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mencari pekerjaan dan jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini agar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi serta dapat memberikan informasi yang lebih detail dan yang lainnya nah mungkin seperti itu saja untuk video kali ini dan nantikan video kita selanjutnya dan disini admin lokal kesehatan buduri dan sampai jumpa di video kita selanjutnya bye bye see you next video selamat menikmati